Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di video ke-23 dari 30 tokoh jahiliah yang mungkin anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat anda tercengang apalagi terguncang Abdullah bin Ubay bin Salul Ini adalah tokoh ke-23 kita. Jadi ketika Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin hijrah ke Madinah di Madinah itu Rasulullah SAW harus menghadapi paling tidak ada tiga golongan orang di Madinah Golongan yang pertama adalah golongan para sahabat yang sudah memeluk Islam dari golongan Ansor. Golongan yang kedua adalah orang-orang musyrik di Madinah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan golongan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi Nanti insya Allah kita akan membahas satu persatu tokoh-tokoh yang ada dari golongan kedua dan ketiga tapi yang pertama ini marilah kita membahas dulu pemimpin dari golongan kedua yaitu namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dia ini terkenal sebagai tokoh munafid orang-orang asli Madinah di luar orang-orang Yahudi itu adalah suku Aus dan Qajraj dua suku ini adalah dua suku yang tidak pernah akur mereka ini selalu saja berperang pada waktu masa jahiliyah dulu nah beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah terjadilah sebuah perang atau suatu perang namanya Perang Bu'aj ini perang antara suku Aus dan suku Qajraj berperang-berperang kemudian setelah peperangan ini suku Aus dan suku Qajraj akhirnya bersepakat untuk mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin untuk suku Aus dan suku Qajraj maka mereka bersepakatlah untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi pemimpin mereka nah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku Qajraj bahkan mereka itu sampai merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul nah tapi belum sempat Abdullah bin Ubay ini memakai mahkota sebagai perwujudan dia sebagai Raja Madinah yang memimpin Aus dan Qajraj ini orang-orang tiba-tiba mendengar ada kabar bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah maka orang-orang kemudian berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini Abdullah bin Ubay ini melihat Rasulullah SAW itu sebagai sosok yang telah merampas kedudukannya di Madinah jadi dia itu selalu dendam dan membenci pada Rasulullah SAW nah dia itu berpikir kalau dia masuk Islam pun dia tidak ada keuntungan apa-apa karena dia tidak akan dapat kedudukan kan karena Rasulullah SAW itu tidak mengizinkan orang-orang untuk mengeruk kepentingan duniawi maka dia itu selalu menyimpan kekufuran di dalam hatinya jadi nanti setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu tidak pernah disiasakan sama Abdullah bin Ubay ini dan orang-orang yang dulu dijanjikan sama Abdullah bin Ubay jabatan kalau misalkan dia menjadi Raja Madinah itu itu juga ikut mendukung dia untuk melancarkan tipu daya kepada kaum muslimin menurut pendapat pribadi saya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah musuh yang lebih sulit dihadapi daripada Abu Jahal bin Hisham karena Abu Jahal itu jahatnya kelihatan langsung ditunjukkan jadi dibunuh enak nah Abdullah bin Ubay ini di depannya itu manis dibaliknya sinam maksudnya di depannya manis di belakang itu bangke di video ke-20 tentang Usman bin Abdullah bin Almugira sudah saya ceritakan tentang ancaman orang-orang Quraysh yang merimkan surat kepada pemimpin Madinah yang masih musyrik nah pemimpin Madinah yang saya maksud itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika dia mendapatkan surat ancaman dari orang-orang Quraysh dia kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk memerangi Rasulullah SAW tapi kabar ini diketahui terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW kemudian datang mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian bersabda rupanya Quraysh telah mengancam kalian sesungguhnya mereka akan memperdayai kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri kalian sendirilah yang menghendaki anak-anak kalian dibunuh dan saudara-saudara kalian dibunuh kalau semisalnya perang itu terjadi kalau misalkan mereka mau memerangi Rasulullah SAW nah mendengar hal ini orang-orangnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian takut membubarkan diri akhirnya mereka tapi Abdullah bin Ubay ini tetap saja melakukan korespondensi satu-satu dengan orang-orang Quraysh Mekah nah pada saat perang badar Abdullah bin Ubay ini sangat berharap agar kaum muslimin itu kalah tapi harapannya itu seperti lagu Dewa 19 pupus kuterim suratmu dan ku baca ya harapannya itu pupus karena pasukan muslimin menang telak di perang badar hal ini juga yang menyebabkan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ini masuk Islam tapi itu hanya tampak di luarnya saja karena dia tahu memerangi Rasulullah SAW secara langsung itu pasti kalah karena perang badar sudah menjadi buktinya ketika perang Uhud Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin keluar dari Madinah dengan kekuatan seribu orang lalu ketika di tengah jalan sebelum sampai ke Uhud Abdullah bin Ubay dengan teman-temannya ini membelot mereka kemudian kembali ke Madinah alasannya adalah karena dia merasa Rasulullah SAW tidak menghargai pendapatnya pada waktu rapat militer jadi Abdullah bin Ubay ini ngambek gitu karena dia tuh pada waktu rapat militer dia bilang untuk dia mengusulkan untuk pasukan muslimin tetap saja di Madinah tidak perlu ke Uhud untuk berperang bertahan saja di Madinah nah tapi karena berangkat ke Uhud jadi dia merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai nah ini jelas akal-akalan daripada Abdullah bin Ubay karena kalau misalkan dia memang tidak mau berangkat ya sudah tidak usah berangkat dari awal kenapa dia harus berangkat dulu di tengah jalan baru dia pulang ini akal-akalan dari dia untuk mempengaruhi psikologis dari pasukan muslimin yang lain hampir saja Bani Harisah dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj itu hilang semangatnya dan ingin ikut pulang beruntunglah Allah SWT menurunkan surah Ali Imran ayat 122 yang kembali menguatkan semangat pasukan muslimin saya bacakan A'udzubillahiminasyaitonirrojim ayat 122 ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut padahal Allah adalah penolong mereka karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakal nah tipu muslihat daripada Abdullah bin Ubay ini sama seperti kalau kita janjian bukbar begitu waktu kita janjian kita diskusi di grup semuanya oke 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 akhirnya tempat kita pesan untuk 50 orang ini makanan juga kita pesan tapi begitu hari H ada satu orang yang tidak jadi datang dengan alasan tempatnya tidak cocok ya kenapa tidak bilang dari awal kita sudah pesan tempat baru tidak jadi nah ini cuma satu orang yang batal tapi yang lain juga terpengaruh yaudah lah saya juga tidak jadi deh ya saya juga batal saya juga batal akhirnya makanan apa makanan untuk 50 orang yang datang cuma 2 48 yang lain kemana ikut JKT 48 itu 2 orang suruh menghabiskan 50 apa porsi makanan itu ginjalnya juga jadi lambung semua organ tubuhnya jadi lambung ya mohon maaf kita kembali ke cerita Abdullah bin Ubay bin Salul tapi setelah saya pindah kamera ini ya oke siap Abdullah bin Ubay bin Salul ini semasa hidupnya banyak melakukan hal-hal kemunafikan ceritanya banyak dan panjang-panjang ini saya coba rangkumkan saja mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik yang pertama teman-teman dia itu setelah dia pura-pura masuk Islam setiap Jumatan sebelum Rasulullah salam naik ke mimbar untuk berkotbah dia akan berdiri kemudian berbicara kepada orang-orang wahai kaum muslimin inilah Rasulullah salam yang berada di tengah kalian maka tolonglah dukunglah dengarkan dan patuhilah dia setelah dia berbicara seperti ini Rasulullah salam kemudian berdiri dan naik ke mimbar dan berkotbah nah setelah perang Uhud yang dia membelot itu waktu Jumatan dia melakukan seperti ini lagi kemudian sahabat-sahabat yang lain tarik-tarik bajunya dia hei musuh Allah hei duduk-duduk kau tidak pantas berbuat seperti ini setelah apa yang kau lakukan kemarin duduk-duduk dia kemudian marah begitu kemudian dia tidak mau Jumatan dia keluar sambil dia berbicara lewat para sahabat kemudian dia bilang demi Allah seolah-olah saya ini telah melakukan atau mengatakan perkataan yang jahat dan telah berbuat sesuatu yang mempersulit urusannya kemudian waktu dia keluar pas di pintu masjid ada orang ansur yang menahan dia ya celaka engkau wahai Abdullah bin Ubay celaka engkau kembalilah biar Rasulullah salam memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kemudian dia bilang demi Allah saya tidak perlu dia untuk memohonkan ampunan bagi dosa-dosa saya memang munafik yang orang ini yang kedua adalah ketika Rasulullah salam menikah dengan umul mu'minin Zainab binti Jahsi radiyallahu anha disini Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ini orang-orang munafik ini mendapatkan dua celah untuk memfitnah diri Rasulullah salam yang pertama adalah mereka bilang Zainab binti Jahsi ini adalah istri kelima dari Rasulullah salam dan itu memang benar memang istri kelima kemudian mereka bilang bagaimana mungkin pernikahan ini sah karena Al-Quran itu hanya mengizinkan laki-laki untuk menikah dengan maksimal empat perempuan mereka tidak sadar kalau Zainab binti Jahsi menikah dengan Zainab binti Jahsi radiyallahu anha ini juga adalah perintah dari Al-Quran dan memang ada hal-hal khusus yang terjadi pada Rasulullah salam yang tidak terjadi pada umatnya gitu nah ini dibuat fitnah sama Abdullah bin Ubay ini fitnah yang kedua adalah mereka bilang Rasulullah salam telah melakukan dosa besar karena Zaid bin Haritha Zainab binti Jahsi radiyallahu anha ini adalah istri atau mantan istri dari anak angkat Rasulullah salam yaitu Zaid bin Haritha radiyallahu anha jadi dalam budaya Arab masa jahiliyah itu menikah dengan mantan istri anak angkat itu adalah dosa besar maka mereka kemudian membuat cerita yang karang-karang yang segala macam yang tidak enak terhadap diri Rasulullah salam nah pernikahan ini semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Azab ayat kelima ayat ke-37 dan ayat ke-40 saya bacakan teman-teman wawadzubillahiminasyaitonirajim ayat kelima ini tentang anak angkat panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah itu sampai akhir ayat jadi dulu Zaid bin Haritha radiyallahu anha itu pernah namanya sebelumnya itu adalah Zaid bin Muhammad kemudian diganti menjadi Zaid bin Haritha kemudian di ayat ke-37 teman-teman dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya pertahankanlah terus istrimu dan bertawakallah kepada Allah bertakwalah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mu'min untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya itu tadi ya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi dan di ayat ke-40 Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah maha mengetahui segala sesuatu maha benar Allah dengan segala firmannya bentuk kemonofikan yang ketiga dari Abdullah bin Ubay ini adalah ketika pulang dari perang dengan Bani Mustalik jadi ketika pulang dari perang Bani Mustalik ini dalam perjalanan terjadi perselisihan kecil antara Jahja Al-Gifari dengan Sinan bin Wabar Al-Juhani berdua sahabat ini satunya dari Ansor dan satunya itu dari Muhajirin terjadi perselisihan kecil kemudian Abdullah bin Ubay ini mendengar itu dan ikut memanas-manasi bahkan dia sampai bilang sesungguhnya kita dengan orang-orang Muhajirin ini sama seperti kata pepatah gemukanlah anjingmu ini saja dia akan menggigitmu demi Allah ketika sampai di Madinah nanti penduduk Madinah yang mulia akan mengusir penduduk Madinah yang hina nah perkataan dari Abdullah bin Ubay ini didengar oleh Zaid bin Arkam radiallahu'an pada waktu Zaid bin Arkam masih kecil kemudian Zaid bin Arkam melapor kepada pamannya pamannya kemudian melapor kepada Rasulullah s.a.w. nah ketika pamannya melapor kepada Rasulullah s.a.w. disamping Rasulullah s.a.w. itu ada Umar bin Khattab radiallahu'an maka Umar bin Khattab radiallahu'an mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. wahai Rasulullah suruhlah Abad bin Bishri itu untuk membunuh Abdullah bin Ubay ini kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan wahai Umar apa perkataan orang-orang jika nanti mereka mendengar bahwa Muhammad telah membunuh rekan-rekannya tidak jangan bunuh dia tapi suruhlah pasukan untuk berangkat sekarang jadi pasukan lagi istirahat itu langsung disuruh berangkat dan dua hari non-stop jalannya tidak berhenti-berhenti Rasulullah s.a.w. sengaja melakukan ini agar pasukan itu capek sehingga tidak ada waktu untuk membicarakan perselisian ini sehingga sampai tempat istirahat ya langsung tidur saja begitu nah Abdullah bin Ubay ketika dia tahu bahwa Rasulullah s.a.w. sudah mengetahui apa yang dikatakan ini kemudian dia datang kepada Rasulullah s.a.w. kemudian dia bilang kepada Rasulullah s.a.w. dia bilang Zaid bin Arkham itu mengada-ada sebenarnya dia tidak pernah mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arkham nah Zaid bin Arkham radiyallahu an ini karena masih kecil jadi dia juga tidak bisa melawan jadi dia diam saja sampai akhirnya turunlah surah Al-Munafikun ayat 1-8 kemudian Rasulullah s.a.w. datang kepada Zaid bin Arkham kemudian mengatakan wahai Zaid sesungguhnya Allah telah membenarkanmu nah kemudian Abdullah bin Ubay ini teman-teman punya anak namanya Abdullah juga jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay nah Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini adalah seorang sahabat yang soleh pilihan gitu orang yang bagus nah dia ini berjaga-jaga di depan pintu gerbang Madinah sambil menghunus pedang gitu kemudian ketika dia lihat ayahnya muncul Abdullah bin Ubay muncul dia kemudian bilang wah demi Allah engkau tidak boleh masuk ke Madinah sebelum Rasulullah s.a.w. mengizinkanmu masuk karena sesungguhnya Rasulullah s.a.w. itulah orang yang mulia dan kau adalah orang yang hina kemudian Rasulullah s.a.w. datang kemudian melerai dan mengizinkan Abdullah bin Ubay untuk masuk tapi sebelum itu Abdullah bin Ubay anaknya ini sempat berkata kepada Rasulullah s.a.w. wahai Rasulullah s.a.w. jika engkau ingin membunuhnya maka surulah saya untuk melaksanakannya demi Allah saya akan membawa kepalanya kehadapan engkau fitnah keempat yang dilakukan Abdullah bin Ubay ini adalah dia pernah memfitnah istri Rasulullah s.a.w. yaitu Aisyah r.a.w. Aisyah binti Abu Bakar r.a.w. nah dia memfitnah umul mu'minin Aisyah r.a.w. ini dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal r.a.w. nah dia pokoknya fitnah yang keji terhadap Aisyah r.a.w. sampai kemudian turun surah An-Nur ayat 11 yang membenarkan istri Rasulullah s.a.w. yaitu Aisyah r.a.w. saya bacakan teman-teman sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya dan barang siapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya dia mendapat azab yang besar pula jadi Abdullah bin Ubay ini setelah melakukan berbagai macam kemunafikan kebohongan fitnah dan segala macam selalu dibalas dengan firman dengan Allah s.w.t memenuhkan ayat-ayat yang membalikan keadaan dan segala macam kemudian setelah kejadian-kejadian ini semuanya Abdullah bin Ubay ini kemudian dicemoh sama orang-orang orang tidak percaya lagi dengan dia jadi setiap kali dia berbicara itu selalu dicemoh dan dihina-hina sama kaumnya orang tidak mau ada yang percaya sama dia kemudian Rasulullah s.a.w. kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab radiyallahu'an pada suatu ketika bertanya wahai Umar bagaimana sekarang pendapatmu seandainya dulu engkau waktu meminta izin membunuhnya kepada saya kemudian saya mengizinkan maka tentulah orang-orang akan bersimpati kepadanya tapi sekarang kalaupun saya menyuruh engkau untuk membunuhnya pasti engkau tetap akan membunuhnya kemudian Umar bin Khattab radiyallahu'an berkata wahai Rasulullah sesungguhnya saya tahu bahwa urusan Allah dan Rasulnya itu lebih barokah daripada urusan pribadi saya begitulah kemudian segala bentuk kemunafikan dan fitnah-fitnah keji dari Abdullah bin Uba ini berbalik kepadanya sehingga dia kehilangan kerudukan kehilangan harga diri di depan orang-orang Madinah Abdullah bin Uba bin Salul ini kemudian meninggal pada tahun tahun 9 Hijriyah setelah Rasulullah pulang dari Perang Tabuk kemudian Rasulullah mendoakan untuk ampunan baginya dan juga mensolati jenazahnya tapi sebelum itu Umar bin Khattab radiyallahu'an itu tetap menghalang-halangi Rasulullah untuk mensolati dan mendoakan dia kemudian setelah kejadian ini turunlah ayat yang membenarkan sikap dari Umar bin Khattab radiyallahu'an dan begitulah akhir dari kisah Abdullah bin Uba bin Salul ini teman-teman semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan semoga kita semua terhindar dari sifat dan bibit-bibit kemunafikan teman-teman semuanya selamat berbuka puasa dan sampai jumpa besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati